...untuk Ayu, ya saya kan bilang Ayu gak apa-apa deh, dicoba dikit aja ini yang sekarang. Halo Science Seekers, berjumpa lagi bersama saya Denny Darto. Kita ada yang namanya mistri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Untuk teman-teman infotainment, disini saya diminta untuk memberikan pendapat melalui kartu saya tentang sebenarnya Ayu Tingting dan Didi Riyadi ini seperti apa sih. Nah, jadi seperti biasanya semua pendapat saya ini berdasarkan kartu yang saya lihat dan saya menerjemahkan lambang-lambang yang ada di kartu ini menjadi sebuah informasi yang semoga ini adalah sebuah gambaran tentang apa yang terjadi hari ini dan kedepannya. Nah, disini saya gak perlu berlama-lama lagi, saya ingin cerita bahwa memang akhir-akhir ini dikabarkan bahwa di dua, entertainer Ayu Tingting sedang dekat dengan seorang personil dari band tahun 90-an. Dia juga seorang fotomodel dulu, Didi Riyadi. Dan apakah ini benar atau tidak? Apakah ini akan menuju ke sesuatu yang positif untuk hubungan mereka? Maka kita langsung akan bacakan. Yang pertama adalah kartu The Seven of Cups. Kalau lihat kartu The Seven of Cups, berarti biasanya seperti ini gak akan terjadi apa-apa. Mungkin gak akan ada satu yang positif dalam waktu dekat. Jadi kalau dilihat disini ada seseorang yang melihat ke dalam cups-cups ini dan dia melihat sepertinya sesuatu yang terjadi di realita ini berbeda dengan apa yang dia bayangkan di imajinasinya. Ini adalah seorang yang melihat bahwa apa yang diharapkan ternyata kok berbeda seperti itu. Nah, apakah ini dari sisi Ayu? Apakah dari sisi Didi? Sepertinya memang dari keduanya. Jadi mungkin Didi melihat bahwa ini hubungannya mungkin saja bisa dilanjutkan. Nah, tapi sepertinya Ayu melihat ini dengan sesuatu yang berbeda. Nah, berbeda mungkin orang akan bertanya-tanya loh sebelumnya Ayu sempat dikabarkan dekat dengan seseorang yang juga bukan yang looknya itu gak Indonesian, gak kayak Ayu Ting-Ting. Wajahnya seperti orang-orang Middle East seperti itu atau orang India sebelumnya. Nah, setelah ketemu ini orang akan berdapat bahwa oh ini mungkin karakter yang disukai Ayu seperti ini. Tapi ternyata bukan dari situnya. Dan sepertinya memang di sini terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Ayu ini punya sesuatu yang spesial dengan Didi. Kalau dilihat dari jawabannya, dari semua gerak-geriknya saat ditanya tentang hubungan ini, saya lihat ini sepertinya berbeda dengan kenyataan. Jadi kalau dilihat Ayu ini belum memiliki satu perasaan yang spesial selain sebagai teman. Nah, yang lebih lagi mungkin ini semua terjadi adalah karena media ini terburu-buru. Terburu-buru untuk mengejar Ayu. Jadi sebenarnya ada satu potensi. Tapi potensi itu seperti yang mulai sirna, mulai hilang. Karena ya terus kemudian semua orang mencacau Ayu, menanyai hubungannya dan sebagainya. Dan saya lihat di sini, ini adalah satu hal penting yang membuat hubungannya ini mungkin tidak akan bisa terjadi. Jadi sesuatu ini terjadi dengan terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa, sudah sampai di angka 8 padahal harusnya masih 1, 2, 3, dan berikutnya. Nah, ini juga akan menjadi satu sesuatu yang cocok dengan kartu saya yang terakhir ini. Ada seseorang tentara yang mencoba membawa pergi senjata dari kemnya untuk dibawa ke tempat lain. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan ada sesuatu yang disembunyikan di pihak mereka berdua. Tapi sebenarnya kalau tipikalnya Ayu ini, pengennya itu kalau dekat dengan cowok. Itu nggak banyak orang tahu dulu. Pengennya dia nyaman, anaknya nyaman, keluarganya nyaman, baru semua orang akan diberitahu. Tapi kalau dilihat dari betapa famous-nya Ayu dan sebagainya, sepertinya agak susah hal tersebut terwujud. Jadi kalau seandainya saya diberikan advice, eh, berikan kesempatan memberikan advice untuk Ayu, ya saya akan bilang, Ayu nggak apa-apa deh, dicoba dikit aja ini yang sekarang. Tapi kalau memang ternyata ini terlalu terburu-buru, dan ternyata nggak seperti yang diinginkan, dan sebenarnya dia menginginkan lebih, bisa lebih slow saja, ya mungkin yang seperti ini di kesampingan dulu, dan mencoba dulu hubungan dengan orang yang lain. Seperti itu kira-kira. Saya lihat kalau keluarganya Ayu ini welcome itu karena, lebih karena mereka ini sayang sama Ayu, kasihan melihat Ayu sendirian dan Bilkis semakin dewasa, melihat kegiatan Ayu yang juga semakin sibuk, dan mereka takut kalau nanti ternyata Ayu nggak memiliki waktu untuk ya mencarikan Bilkis seorang ayah. Nah, waktu ketemu dengan seorang yang, ya Didi ini kan dewasa, dan dia ini pasti nggak cuma pengen pacaran saja, tapi pasti orientasinya menikah, dan dilihat juga mapan, sama-sama dari dunia seni, seperti yang akan mengerti dengan apa yang di alam-alam Ayu, sepertinya ya, kalau saya lihat ini adalah orang tua yang ketemu dengan seseorang yang baik, dan kemudian, yaudah deh, nggak apa-apa dia dengan yang ini. Tapi kalau apakah suka atau cocok banget, ya sepertinya, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ternyata melihat seseorang, yang nggak ada celah di situ, dan ternyata orang ini juga saling menyayangi, dan sebenarnya nggak ada alasan untuk menolak, sebenarnya orang tuanya ini melihat, lebih karena satu usianya Ayu, kedua aktivitasnya Ayu, yang dia mau cari pasangan di mana lagi, dengan semua kegiatan yang padat setiap lama ini. Sebenarnya lebih ke situ. Kalau ditanya sosok pria apa yang cocok dengan Ayu, yang saya lihat ini, Ayu ini tipikal seorang wanita yang smart. Dia ini, dia tahu apa yang dia mau. Tapi saat ini sebenarnya, yang lebih dibutuhkan lagi adalah yang bisa cocok terhadap keluarga, dan paling penting adalah anaknya sebelumnya sini tadi. Jadi kalau seandainya yang seperti apa, saya sarankan, saya akan boleh katakan bahwa, ini adalah seseorang mungkin yang bukan dari dunia hiburan. Yang kalaupun dekat sama Ayu, bisa sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan sama banyak orang, tapi tiba-tiba udah akap, udah dekat, udah tinggal, oh diumumin mau tunangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu. Dan dia ini adalah sosok yang mungkin harus lebih dewasa daripada Ayu, jadi maaf ya Ayu, goodbye to Brondong. Atau seseorang yang memang mengerti banget Ayu, seperti sosok seorang ibadinawan. Oke, kalau disebut Ayu tidak suka mengumbar asmara, sepertinya lebih ke Ayu ini capek, karena saat nanti terus ini diumbar, takutnya nggak jadi. Mungkin Ayu ini melihat bahwa, anaknya ini, Bilkis ini semakin besar, terus nanti lihat ternyata ibunya nanti dekat sama si A, si B, dan sebagainya, terus nggak kejadian, kebayang kalau Bilkis nanti SMA, terus dilihat, oh si om ini pernah dekat sama mama, om ini pernah dekat sama ini, om ini, terus kemudian dia akan, jadi lebih pertimbangannya lebih ke, Ayu ini bukan menjadi seorang wanita saja, tapi dia juga sudah menjadi seorang ibu, yang dia memikirkan anaknya nanti seperti apa, dan it's good for her gitu loh, kalau berpikir seperti itu, saya acungi jempol, Ayu ini berpikirnya jauh ke depan, dia dewasa, dan itu juga yang membuat Ayu setelah sekian lama, hampir 10 tahun loh, ini karir Ayu ini nggak malah merduk, tapi semakin bersinar.